Sejauh ini progres pembangunan ruas tol Padang Pekanbaru berjalan signifikan untuk masalah pembebasan lahan. Sebelumnya permasalahan lahan baru sekitar 30 persen, kali ini sudah mencapai angka 88,6 persen. Artinya tidak ada lagi kendala yang berhenti untuk pembebasan lahan. Selain menyelesaikan pembebasan lahan untuk ruas tol Padang Pekanbaru, Pemprov Sumbar akan melakukan pembebasan seksi 2 ruas tol Padang Pekanbaru di tahun 2023 mendatang. Selain menyelesaikan pembebasan lahan tol seksi 1 Padang Secincin, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ingin memulai pembebasan lahan jalan tol seksi 2 Secincin Bukit Tinggi di tahun 2023 mendatang. Diketahui seksi 2 Secincin Bukit Tinggi merupakan bagian dari jalan tol Padang Pekanbaru. Pemprov Sumbar di tahun 2022 ini ingin berusaha menyelesaikan pembebasan lahan tol seksi 1 Padang Secincin. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joinadi mengatakan, progres pembebasan lahan tol Padang Secincin di Kabupaten Padang Pryaman sudah mencapai angka yang signifikan, yakni 88,67 persen. Kalau lahan hampir 90 persen, tapi kita lihat sekarang ini tim dari BPN, PPK, HK, Pemprov, dan Pemkap Padang Pryaman semakin giat, apalagi sebelumnya banyak struktur yang berganti. Ujar Audi Joinadi kepada Awamedia Selasa 22 November 2022 lalu. Menurutnya progres pembebasan lahan tol Padang Secincin menunjukkan progres yang signifikan. Ini sudah sangat baik dulu dari angka 30 persen dan dalam tahun ini lumayan baik berkat kerjasama semua pihak tambahnya. Satu persatu kata dia permasalahan yang ada di lapangan mulai terurai. Sebelumnya kata Audi ia bersama Bupati Padang Pryaman Suatribur melaksanakan rapat dengan kantor staf presiden yang juga membahas soal progres tol Padang Secincin. Adapun sesuai surat Gubernur Sumbar Mahirdi kementeri PUPR, pembebasan lahan harus 100 persen tahun ini. Semoga tahun 2023 pusat masih ada alokasi untuk Secincin Bukit Tinggi, bungkas dia. Untuk diketahui, Audi pada Selasa 22 November 2022 lalu memimpin rapat teknis percepatan tol Padang Secincin. Sejumlah pihak hadir dalam rapat ini, diantaranya staf ahli Gubernur Sumbar, bidang ekonomi dan keuangan Safri Zal Uco, pihak PPK, PPNHKI, asisten 1 Bupati Padang Pryaman, serta sejumlah wali negari dan wali korong di Padang Pryaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!